hai oke hari semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini aku bakalan ini review sedikit review dan sedikit unboxing jadi aku beli mod itu xx yang pasti enggak baru kalau udah ini yoke di parking lagi oke langsung aja yoke kita cek-cek di sini ini untuk bagian depannya gini oke di sini ada chip versi chipnya 2.0 terus OLED screen display ini ada logo xx dan gambar di samping kiri di sini ada gigweb dan Facebook IG ini yoke untuk di sampingnya tulisan dan xx atas bawah kosong untuk yang belakang ini sertifikasi nih ya misalnya gitu dok ya langsung aja tak buka web itu ini untuk harganya ini ini oh murah harganya 200.000 tapi ini ada minus ya bro langsung aja tak buka dulu oke ini motay ya bro langsung aja keluar dulu terus ini disini untuk ini yoke buku bantuan nih sama disinin ada sepokoknya ini di sini kaya stiker kita buka ya di sini tuh kartu thank you yoke ini waranty card sama stiker kayak gini ini bukan stiker sih kayak gambar promosi terus sama warninnya dah itu tak sih bro untuk di dalam box atau surat-surat biru ya surat-surat hitungin yoke kita singkirkan untuk dashboard ya jadi sini ini untuk kabel data yoke ini kabel data sini nggak tahu ya warnanya memang putih atau warnanya apa tapi yang tak dapat nih putih ya terus di sini ada juga ini apa yoke ini bau tetap dengan buat sama ini penutup bagian atas ini usbnya yoke pokoknya itu udah cuman itu aja sih dalam bokeh udah ada yang lain bikin ini harganya 200.000 yang pasti ada minusnya ya beliau dan ini baru ketahuan pas aku dirumai temenku yoke langsung aja kita hidupin ini untuk pote ya weh kita coba detailing dulu ya oke untuk mati kayak gini yang masih layarnya udah beret-beret ya beret-beret halus terus nuk bagian sampingnya tombol-tombolnya masih kliki semua untuk belakang ini masih mulus yoke aluminium nya ini mulus semua gue bagian atas juga masih mulus bagian bawah juga mulus ya paling mulus semua bro cuman ada minus ID LCD-nya ya kita coba hidupin ya tuh dari ke-45 tuh kalian kaitkan loh dia tuh agak bergaris ya cuman nanti lama-lama dia jadi berubah hitam mungkin bagi kalian yang mungkin mengalami kayak gini kalian bisa share di komen ya soalnya ini gimana ya bahaya atau enggak gitu loh bro ya PT harga 200.000 ini udah dapet casingnya ya bro ini lumayan ya bro ya daripada kalian beli mod ijoy capo ya kan ya mending kalian beli mending kalian beli mod second ya bro ya yang pasti harganya lebih murah tapi untuk kualitasnya nggak terjamin ya nah disini udah agak hilang ya dan nggak agak-agak kelihatan gitu ya kayak gitu nah disini langsung aja kita tes firing ya bro ya oke langsung aja kita tes firing ini aku pakai liquid pakai liquid ya ini dia Big Bang bagian ini belum lihat reviewnya bisa cek di kanan atas ya di sini mode mode ya di sini mode kita firing di 27 ya eh hohmid dapat di 0,74 Oh sepoknya gitu ya betul ini mode ini Oke ini udah tak tetesin yang layarnya kayak gini ya udah enggak agak kelihatan tapi kalau deketin kelihatan hitam-hitung ya pixelnya ada yang mati gitu ya ini firing kayak gini oke pokoknya gitu firing masih mantap tenaga masih oke dan kata-kata orang ini masih apa jarang dipakai yuk di Insyaallah aman sih untuk GB cuman untuk layarnya aja sih yang minus ya Oke untuk menu-menunya disini kalian harus pencet tiga kali ya pria 123 123 nah kalau dapetnya gini kalian bisa pindah nih kalau disini bisa pindah di memori satu memori ya terlalu jangan lama-lama ya soalnya kalau lama-lama dia bakal ini balik lagi jadi nggak bisa kalian pencet-pencet bakal pindah ke buat lagi pencet tiga kali ya pria nah kalau udah kalian bisa ada plus untuk memori dua selagi memori tiga lagi memori 4 Hai sekalian pencet lagi di sini powernya kalian bisa ganti VPC VPC Bypass SS NI TI sama TCR ya dah itu toh ya untuk power ini ada powerful soft standard ya gitu terus untuk memori kan ada dampak untuk call ini bisa dikunci untuk kuncinya pakai power bahaya ke power tombol minus ya ya kalau kalian pencet lagi di sini ada puff bahwa kalau kalian geser kebawah bakal menolak yo kalau kalian balikin lagi tombol bawah lagi bro untuk masuk menu untuk mengganti tema kalian mencet plus minus bersamaan ya eh benar ini untuk ngelok plus minus ya tanpa Hai masuk ke memori satu yuk kebekal yang mencet lagi bagaimana yang berarti naik turun tuh bisa kalian setting di auto ini yuk kalian off-in aja pokoknya gitu kalian off-in untuk temanya ke menu nah kalian kalian ke tema atau ke color juga bisa ke tema dulu yuk untuk temanya kalau gak salah ini ada tiga doang ya bro model ke satu kedua ketiga yang tak pakai cuman tutok jadi yuk udah itu doang tuh kolornya ini ada lima kalau gak salah hijau merah kuning oranye sama biru cuman itu dong ya sepertinya kalau kalian setting lagi bisa yuk cuman kalau nyeteng tuh bagian tulisan power sama standart ini sama M1 ini tuh bisa cuman agak rumit ya masuk lagi ke menu kalian bisa cek versi ini ABP ini fungsinya untuk mengimbangkan baterai yuk bagian yang baterai ini kadang joncing gitu ya tapi sebelah ini dulu ini bisa dioponkan ya untuk versi ini ya kayak gini terus untuk ini bisa diopkan juga yuk bisa diopon tapi kalau aku tak on kan aja kesini tak off kan udah kan pencet lama dah ini udah stabil Oke makasih makasih cuman kita aja sih untuk review nih mod ini cuman minusnya di bagian layar ini untuk tenaga nih lumayan sih ya pria ya mantep lu tenaga itu masih oke walaupun ini mod keluaran tahun 2020 mungkin ya 2020-2021 kalau nggak salah satu yuk modnya udah lumayan cukup tua tapi masih itu Ijo Shogun sih aku punya Ijo Shogun masih awet baru sampai sekarang oke cukup segitu aja untuk review nih menurutku masih worth it sih mod ini di tahun 2003 ini apalagi display nasing warna-warna gini apalagi lebar ya sebetulnya ada lagi yang lebih bagus lagi yuk Aikis 200tc kalau nggak salah yuk itu lebih bagus cuman ya harganya juga bagus yuk mungkin segitu aja menurutku ini worth it untuk tahun ini jadi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati